Oke, tentunya kalian masih ingat ya soal Honda P150 yang CVT-nya gerdek, bahkan sampai kena recall karena suatu masalah tertentu. Dan kali ini saudaranya, yaitu Honda ADP150 juga lagi tetepan kasus. Hmm, jadi kalian masih mau beli Honda ADP150? Intro 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 Selamat datang di channel Andrea Farence, bagi yang yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya Thank you, terima kasih Setelah kasus CVT-PCX150 yang gerdek kali ini Honda ADP150 juga kena imbasnya ya dan ini sudah ada beritanya link sudah saya taruh di kolom deskripsi itu gampang banget, kalian tinggal klik aja kalau pengen baca ya, kalau nggak pengen nggak usah gampang toh jadi ya dalam berita itu ada petisi yang menginginkan kalau Honda ADP150 itu di recall bahkan sampai minta gerdek unit kalau sudah parah banget kasusnya kasus CVT gerdek itu ya katanya sih ya mengganggu ya walaupun gua sampai saat ini ya gua pakai yang V150 pakai yang ADP150 ya jujur, belum tahu di mana itu gerdeknya ya luar biasa kan gua aja yang sampai nggak tahu loh gerdeknya di mana menurut menurut dugaan beberapa pihak itu karena ya Honda ADP150 menggunakan mesin yang sama dengan V150 tapi konsepnya berbeda gejala gerdek itu sebenernya banyak faktor ya dan yang paling umum itu karena debu dan kotoran ya itu menurut dari beberapa sumber yang gua cari ya solusi yang paling aman dan yang paling banyak diikuti adalah service rutin ya kurang lebih 3 bulan sekali ya ada yang 2 bulan dan 4 bulan sekali tergantung sih orangnya jadi gua hanya bisa bilang sih rata-rata 3-4 bulan sekali sampai berita ini diturunkan ya AHM belum ada ngasih tanggapan sama sekali soal CVT gerdek ini ya bahkan yang dari P6150 yang lokal sampai dengan Vario150 yang kena imbat juga itu belum ada tanggapan sama sekali yang terakhir yang ditanggapi adalah hanya recall tentang sprocket cam yang bermasalah untuk P6150 lokal dan ya di video ini ya gua hanya ingin ngasih pendapat gua ya soal untuk ADV150 ini bagi kalian yang belum nonton soal pendapat gua di CVT P6150 yang gerdek itu gampang banget kalian bisa klik tombol yang ada disini atau link videonya gua sudah taruh di kolom descriptionnya jadi kalian bisa nonton juga pendapat gua soal kasus Honda ADV150 ini adalah ya pertama motor itu ada plus dan minusnya ya jadi gua sampai saat ini ya sampai video ini di upload gua belum nemu dimana gerdeknya Honda ADV150 ya bahkan dulu yang P150 pun gua juga gak nemu loh gua disini tuh nyobain Honda ADV-nya dari dealer yang fresh new sampai yang sudah pernah dipakai hingga ribuan kilometer ya lebih dari 1000-2000 gua sudah pernah coba dan gua gak nemu gerdeknya dimana bahkan ya konsumen gua yang pernah kedatang ke toko dan itu kilometer sudah seribuan dia pun juga ya gak ngerasa gerdek itu dimana jadi ya gua belum tau banget ini gerdek yang dimaksud itu yang dimananya itu juga gua masih bingung jujur loh ya ini jujur kenapa gua gak terbatin lalu yang kedua adalah namanya soal kebiasaan ya mungkin ya ini baru memikin aja kalau seseorang yang sudah terbiasa dengan mesin halus dikasih yang kasar dikit aja mungkin ya bakalan kayak panik sendiri atau heboh sendiri atau yang bisa dibilang ya kok kayak begini kok kayak begitu gitu loh karena ya ini contoh aja pada gua sendiri ya gua terbiasa dengan mobil diesel itu mobil gua pribadi ya sedangkan mobil saudara gua adalah mesinnya premium ya kita sebut aja seperti brio atau jazz ya kemudian ya gua yang sudah terbiasa dari mesinnya yang kasar seperti itu dia diesel ya gua pindah ke mobil yang seperti kayak brio atau jazz nah itu gua pindah gua sempet bingung karena ya gua agak sedikit panik ini mobil mesin sudah nyala apa belum gitu loh karena ya gak ada getaran sama sekali ya bukan gak ada sih minim banget getarannya dan suara mesin itu kecil banget jadinya gua agak yang agak sedikit pangling ya ini mesin sudah nyala belum ya ini mesin sudah nyala belum ya jadi ya kurang lebih sih seperti itu ya karena itu adalah sebuah kebiasaan dan yang ketiga adalah ya sebenernya ini hanya sifatnya manusiawi ya karena ya ada yang namanya males perawatan atau diservis karena ya ini gua tahunya dari diskusi singkat dengan konsumen-konsumen gua ya rata-rata gua tanyain kapan atau sering gak servis motornya dan rata-rata ya mereka jawabnya itu juga sama yaitu satu males servis ya ya gua gak tau juga sih ya karena ya memang karakter mungkin seperti itu lalu berikutnya juga karena gak ada waktu buat servis ya who knows lalu berikut lagi karena yang gak suka servis ya atau gak hobi jadinya ya mungkin motornya itu ya bisa setahun sekali atau dua tahun sekali di servis ya who knows lalu yang terakhir itu rata-rata sih ya juga orang ngomongnya adalah lupa ya gua gak tau apakah lupa atau males gitu sih gua juga gak bisa ngejudge banget tapi dengan hasil diskusi yang gua bisa rangkum adalah 4 poin tadi kalau gua rangkum pendapat gua soal masalah CVT gredeg di ADV150 untuk pertanyaan yang gua sampaikan di awal yaitu masih yakin beli Honda ADV150 sekarang? jawaban dua adalah tentunya pasti yakin karena ya sekali gue bilang ya setiap motor itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing jadinya kalau kalian nih yang mau beli Honda ADV150 itu gak usah namanya takut tentang CVT gredeg ya itu gua bilang sih masalah yang cukup sepele aja sih karena ya secara pribadi gua menganggap bahwa Honda ADV150 adalah sekutip terkeren di 2019 ini karena ya jujur gua paling suka dari segala desainnya dan ya memang gua favorit banget tentang ADV150 ini ya dan gua juga bener-bener yang excited banget waktu gua bisa dapat nge-review Honda ADV150 ini ya dan wow gila pokoknya keren banget tuh ADV150 dan menurut gua memang adalah skutik atau skudaf terbaik untuk 2019 ini ya walaupun sudah ada ya kayak motor skuot apa yang keluar atau motor-motor yang keluar ya untuk di 2019 ini tetep menurut gua yang terbaik adalah Honda ADV150 ya jadi kalau gua pribadi tidak ada masalah sama sekali untuk kalian membeli Honda ADV150 dan yakin banget untuk beli Honda ADV150 dan kalian harus tebus itu motor itu aja yang bisa gua sharing untuk hari ini ya semoga bisa berguna buat kalian dan gua ingatkan sekali lagi bahwa jangan ragu-ragu lagi untuk kalian beli Honda ADV150 apalagi yang sudah nge-bet kemudian baca berita ini jadinya down ya gua hanya bisa bilang pokoknya tidak usah ragu pastikanlah kalian memang beli Honda ADV150 kalau memang goyen banget dan suka banget dan favorit banget itu top chair lah pokoknya ya oke guys sekian dulu videonya ya sampai jumpa di video berikutnya nama gua Anda FNS jenis saya udah dulu see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax